assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman hari ini semoga sehat selalu ya dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barokah amin amin ya robbal alamin nah di video kali ini saya mau bagi cara membuat bubur nasi yang mudah yang hemat gas ya teman-teman bagaimana caranya saksikan video ini sampai selesai ya nah pertama disini saya masukkan beras yang sudah dicuci bersih ini sebanyak 1 gelas ya teman-teman kemudian juga saya tambahkan air sebanyak 5 gelas jadi akhirnya itu 1 banding 5 sama berasnya ya kemudian tambahkan daun salam lalu tutup dan biarkan sampai mendidih nah ini sudah mendidih kemudian kita masak selama 10 menit nah jika terjadi seperti ini airnya meluap dan tumpah jadi kita buka tutupnya dulu sebentar kemudian keluarkan dulu uap panasnya setelah itu kita tutup kembali nah ini sudah direbus selama 10 menit kemudian kita matikan api kompornya lalu tutup dengan rapat dan jangan dibuka-buka kita biarkan ini selama 30 menit ya nah ini sudah dibiarkan selama 30 menit kemudian nyalakan lagi api kompornya lalu tambahkan air lagi sebanyak 1 gelas lagi ya teman-teman supaya nanti tekstur buburnya itu lebih lembut lagi sebenarnya ini sudah lembut ya teman-teman sudah bisa dinikmati tapi saya ingin tekstur buburnya itu lebih lembut lagi jadi saya tambahkan air lagi kemudian saya masak lagi selama 10 menit dan ini diaduk-aduk ya supaya tidak gosong dan jangan lupa ditambahkan garam ya teman-teman tadi saya menambahkan garam sebanyak 2 sendok teh ya nah ini sudah saya masak selama 10 menit kemudian saya tutup kembali dan saya matikan api kompornya dan ini juga dibiarkan jangan dibuka-buka pokoknya sampai dingin aja ya teman-teman nah ini buburnya sudah dingin kemudian saya buka tutupnya lalu saya akan cek buburnya apakah sudah lembut apa belum sekarang ya nah kita buka ya teman-teman nah ini sudah lembut sekali ya teman-teman jadi cara buat bubur seperti ini ini sangat menghemat gas juga ya teman-teman menghemat waktu jadi kita tidak capek-capek untuk mengaduknya berlama-lama jadi dengan cara seperti ini kita bisa hemat gas hemat waktu dan selama bikin bubur juga kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain nah selamat mencoba di rumah ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya semoga bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati